Intro Halo pemirsa TVRI Berjumpa lagi bersama saya Vera Seridova dalam program Nyantai Loh Nah program ini Meskipun santai tapi berisi Nah kali ini kita kedatangan Narasumber Dari Duta Lingkungan Hidup Pemirsa, nah kita langsung saja berkenalan Dengan Duta Lingkungan Hidup Kalimantan Barat Halo Arda Halo Kak Vera Apa kabar? Kok kayaknya lesu nih Arda? Aku di deken nih kayak grogi gitu sih Oh gak usah grogi, kita ini ngomongnya santai aja Itu ngobrol santai, jadi santai aja Harus santai ya? Mungkin boleh, tarik napas Oke Arda Boleh dong Arda nih kenalan dulu nih Nama Arda, lengkapnya siapa Asalnya dari mana Boleh umur juga boleh? Boleh Oke boleh, coba Jadi halo semuanya Sebelumnya tadi aku Arda Aku Duta Lingkungan Hidup Puntianak ya Bukan Kalimantan Barat Aku udah hampir lama banget sih Maksudnya dalam Duta-Dutaan ini Kayak 2017 Kak Sebenernya waktu itu aku baru lulus SMA Aku langsung ikut Duta Dan Alhamdulillah tuh aku menang dalam satu kategori Kayak gitu Kemudian untuk saat ini kesibukan aku Kesehariannya adalah bekerja gitu Bekerja sambil kuliah Oke Nah bekerja sambil kuliah Kerja, boleh dong kerjanya? Kalau aku kerja di bagian pendidikan Kak Tapi linjur sih Kayak gitu Aku backgroundnya kayak teknik Tapi aku fokusnya di pendidikan Tapi walaupun teknik dan pendidikan Aku gak lepas dengan pegiat aktivis lingkungan Dari tahun 2017 sampai saat ini aku tetap masih aktif Kayak gitu Kak Masih aktif ya? Iya masih aktif Nah Arda ini kan untuk Duta Lingkungan Hidup itu Singkatnya DLH ya Kita sebut aja DLH ya Nah kalau untuk DLH sendiri Apa saja sih yang telah dilakukan Atau program-program yang telah dicapai Ya program kerjanya itu apa saja Dari dulu sampai sekarang ya Dari dulu sampai sekarang Arda 2017 Arda 2017 2017, 2019, 2019, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020 Masih sudah lama Kak Gak apa-apa tapi tetap aktif sih Iya masih Tetap jalan Nah apa aja tuh Arda yang sudah dilakukan Yang sudah dilakukan dari aku pribadi Sampai dari dulu sampai sekarang itu banyak banget sih Kak Maksudnya aku juga hampir setiap tahun itu Aku masih tetap aktif Ini Duta Lingkungan Hidup ini memang benar-benar dibawahi sama Dinas Lingkungan Hidup Kota Kota Nianakka. Oh langsung, langsung dibawah Dinas Lingkungan Hidup. Jadi semua kegiatan itu dari Duta Lingkungan itu langsung yang pegang itu adalah DLH ataupun dari Dinas. Nah kemudian untuk program-program yang udah aku dan teman-teman aku jalani dari awal sampai akhir itu banyak. Tapi yang paling kekenang itu yang pertama adalah adiwiata, Kak. Jadi kalau misalnya kakak belum tahu itu adiwiata itu adalah penghargaan untuk sekolah-sekolah yang berbasis lingkungan. Adiwiata? Adiwiata. Adiwiata ya? Iya benar. Itu apa tuh? Program apa itu? Jadi itu program untuk sekolah-sekolah, Kak. Jadi sekolah untuk SD, SMP, SMA yang dimana itu programnya untuk berbasis lingkungan. Nah dan itu tingkatannya dari tingkat kota, provinsi sampai mandiri. Nah itu kami sudah lakuin, Kak. Itu penghargaan? Penghargaan dari Nasional Kementerian Lingkungan Hidup, Kak. Itu langsung? Iya langsung. Dan itu aku ngedampingi sekolah-sekolah yang ditunjuk sama dinas untuk menjadi sekolah adiwiata. Kayak gitu. Dan aku kebetulan tuh kemarin aku di bagian wilayah Pontianak Utara. Jadi aku rata-rata sekolahnya tuh pegangnya di bagian Pontianak Utara. Kayak gitu. Terus kalau misalnya program yang lain, aku dulu juga sempat kayak buat suatu kegiatan aksi lingkungan. Karena program aku waktu Dutal Lingkungan Hidup itu aku fokusnya di sungai, Kak. Oh di sungai? Iya di sungai. Jadi aku buat program yang dimana itu buat tempat sampah terapung. Kebayang nggak kayak gimana? Tempat sampah terapung itu gimana itu? Nah jadi tuh kayak gini, Kak. Jadi kalau misalkan kan di dulu kan waterfront tuh kayak pendirian lah gitu ya. Masih renov dan segala macam. Nah aku tuh kayak ada punya ide sama temen-temen tuh kayak buat sampah terapung gitu loh. Jadi masyarakat tepian sungai Kapuas atau kayak wisata-wisata yang dari luar ke Pontianak yang ingin berkunjung ke tepian, ke waterfront. Nah itu tuh mereka nggak perlu ribet-ribet buat cari tong sampah gitu. Jadi khusus untuk warga-warga pinggiran sungai Kapuas. Jadi mereka tinggal buang sampah aja tuh di tempat sampah yang terapung. Nah gitu nanti ada tempat-tempatnya gitu Kak. Nah itu nanti baru diangkut ke TPA ataupun TPS kayak gitu Kak. Berarti tempat sampah terapungnya itu memang diikat atau memang dibiarkan terapung-terapung gitu? Kayak kalau misalkan kita taunya keramba. Kakak tau keramba? Nah kayak gitu. Keramba ikan. Keramba itu gimana? Keramba itu kayak tempat ikan gitu loh Kak. Jadi kalau misalkan itu kita modif untuk tempat sampah. Jadi tempat sampahnya terapung di sungai dan itu diikat gitu. Nanti jam 5 baru kita angkut ke TPS kayak gitu. Itu Arda turun langsung untuk mengangkut semua sampah-sampah itu? Kalau misalkan waktu duta itu ya Arda turun langsung tapi itu kan berjalan ya Kak. Maksudnya udah kerja sama-sama dinas. Nanti ada tim yang lain bantu kayak gitu. Oh itu langsung arahan dari dinas tapi itu idenya dari Arda? Waktu itu. Waktu program duta lingkungan hidup. Nah kemudian kalau misalkan program-program yang lain juga Alhamdulillah Arda juga di tahun 2020 itu aku pernah mewakili Kalimantan Barat untuk tingkat nasional. Nah itu tuh kayak kegiatan pemuda tapi berbasis selingkungan. Nah itu di Balikpapan. Jadi aku waktu itu mewakili Kalbar dan Jogja. Kebetulan aku juga kuliah di Jogja tapi aku mewakili Kalbar juga. Nah itu aku kayak studi banding Kak. Waktu itu aku studi banding di Balikpapan. Kayak aku ngeliat tempat sampah akhir. Terus kayak pembuangan-pembuangan sampah itu kayak gimana. Nanti setelah itu baru diaplikasikan di wilayah masing-masing kayak gitu Kak. Wow jadi kuliahnya di Jogja sekaligus diambil untuk mewakili Kalimantan Barat. Kalimantan Barat kayak gitu. Oke Arda kalau menurut Arda nih apa sih faktor yang mempengaruhi lingkungan? Yang baik melestarikan maupun yang merusak lingkungan gitu. Apa sih faktornya Arda? Kalau faktor sih banyak sih Kak. Boleh dong satu-satu nih kita kulik satu-satu faktornya. Pertama tuh kalau misalnya faktor ya pasti dari diri kita sendiri sih. Maksudnya kita kalau misalnya aku ya aku berusaha untuk kayak mengurangi sampah plastik dan segala macam Kak. Nah faktor-faktornya itu kayak pertama gini nih misalkan kalau misalnya kita pergi supermarket nih. Nah itu kan otomatis kan dapet sampah plastik tuh ya kayak keresekan dan segala macam. Nah itu tuh kalau bisa dikurangi buat kayak ngurangi sampah gitu faktor-faktornya. Kemudian kalau aku dari pribadi misalkan air minum. Nah biasa kan kayak ke warung-warung coffee atau cafe shop. Nah mereka kan tinggal beli cupnya kan. Tapi aku enggak, aku bawa tumbler sendiri kayak gitu. Dan itu juga aku udah jalani dari 2017 sampai saatnya aku masih tetap jalan kayak gitu. Kemudian faktor-faktor yang lain kalau misalkan aku dari pribadi aku. Menurut aku tuh orang-orang yang kayak pemuda ataupun sekitaran. Puntian ini masih belum sadar Kak tentang apalagi kalau misalkan buang sampah gitu. Jadi mereka seenaknya aja gitu Kak. Enggak ini, ini kan yang Arda jelas ini kan cara penanggulangan ya kan. Kalau faktornya itu faktor utamanya misalnya untuk merusak lingkungan gitu atau apa. Kalau merusak lingkungan pasti ya. Sampah ya? Sampah, maksudnya sampah dalam artian kita juga yang menimbulkan gitu. Terus nanti dampaknya pasti kayak, contoh kayak di landak kemarin Kak. Di bulan Mei itu landak adalah banjir. Iya. Banjir Kak. Nah itu kan sempat longsor juga kayak gitu. Nah itu juga pasti faktornya selain dari alam juga pasti dari manusia. Dari manusia, benar sekali. Nah selain itu? Selain itu, selain dari manusia? Dari mungkin dalam. Cuaca mungkin. Cuaca, kalau misalnya cuaca itu kan nggak tentu ya kayak tentatif gitu. Tapi kalau misalnya kita sedar sendiri pasti ya dari orang sekitar, lingkungan sekitar, terus masyarakat-masyarakat yang memang kayak bandel untuk buang sampah dan segala macam sih. Berarti faktor utama itu memang untuk merusak lingkungan itu memang sampah ya. Sampah dan segala macam. Sampah yang dibuat oleh, disengaja lah ya oleh manusia. Betul. Karena tau nggak kalau misalnya FYI, sampah di kota Pontirek ini seharinya berapa? Berapa tuh? Itu 400 ton kak, kalau kak boleh tau. Itu setiap harinya rata-rata sampah di kota Pontirek itu 400 ton gitu. 400 ton? Iya. Satu harinya aja itu? Sampah 400 ton? Dan itu akan meningkat kalau misalkan ada, apa ya, acara-acara yang misalkan liburan, atau idul fitri, atau idul ahda. Nah itu juga pasti meningkat kayak gitu. Nah Arda, 5 Juni kemarin ya, 5 Juni kemarin adalah peringatan hari lingkungan hidup. Sedunia. Sedunia ya? Mungkin sebagai aktivis nih Arda, Arda ada melakukan program apa nih di tanggal 5 Juni itu? Oh pasti ada dong. Jadi kalau aku, misalkan bukan dari aku sih, maksudnya dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri itu, mereka udah buat program untuk memperingati hari lingkungan hidup sedunia. Itu dari bulan Mei sampai bulan Juni. Kayak gitu. Nah kemarin. Oh dari bulan Mei sampai Juni tuh memang melakukan aktivitas itu ya? Ya itu juga. Kayak runtutan acaranya tuh banyak banget. Contohnya salah satu kemarin tuh kita ada membersihkan tempat wisata itu di Kampung Caping. Ya, Kampung Caping itu dimana? Jalan Imam Bonjol. Nah itu tuh Kampung Capingnya salah satu tempat destinasi wisata. Tapi kayak sampahnya tuh banyak karena kan di sekitar pinggir sungai Kapuas kan enggak. Jadi kalau misalkan airnya pasang kan otomatis sampahnya naik. Kayak gitu waktu kami bekerja sama dengan Dinas-Dinas terkait sama kayak instansi terkait tuh membersihkan sampah di Kampung Caping. Nah kemudian selain di Kampung Caping kami juga membersihkan sampah di Mesir Jami, Kak. Ya. Nah itu di Betim Puntek Timur. Nah itu juga harinya tuh berbeda tapi kita membersihkan tempat-tempat yang destinasi wisata di Kota Puntianak. Kayak gitu. Itu dari tanggal berapa itu? Kalau tanggal aku lupa tanggal berapa tapi yang jelas itu di bulan Mei, Kak. Hmm. Nih. Terus selain itu juga kebetulan hari ini tuh launching, Kak. Hari ini? Iya. Launching untuk aplikasi pengangkutan sampah. Wah ada ya? Ada, Kak. Itu langsung dari Dinas? Dari Dinas. Wow. Dan itu hari ini pun hari Puncaknya gitu sebenarnya untuk launching aplikasi itu. Kayak gitu. Ya boleh-boleh Arda sampaikan ke pemirsa ya? Nah jadi kalau misalkan, sebelumnya kan kalau misalkan mereka angkut sampah kan kayak enggak pakai aplikasi tuh ya. Kayak mereka main angkut-angkut aja. Terus kayak pencatatan buku, terus kayak jumlah uangnya kan mereka enggak tahu tuh ya. Iya, iya enggak tahu. Nah dari berdasarkan hal itulah kita dari Dinas itu membuat suatu aplikasi untuk memuduhkan para pengangkut sampah supaya ya datanya tuh valid dan terdata gitu. Mereka juga dapat hasilnya itu juga ya sesuai dengan apa yang mereka angkut kayak gitu. Hmm jadi itu aplikasi untuk masyarakat atau aplikasi untuk yang pengangkut sampah? Aplikasi untuk pengangkut sampahnya sih Kak. Oh udah kalau untuk masyarakatnya belum ada? Belum kayak gitu. Tapi kalau misalkan masyarakat mau buang sampah itu kita juga ada waktu-waktu tertentu Kak. Jadi masyarakat tuh nggak boleh buang sampah di luar dari jam itu. Jadi kalau misalkan jam-jam ya itu karena ya udah ada perda peraturan daerahnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka buang sampah itu dari jam 8 malam, sorry jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah itu waktunya. 6 sore sampai 6 pagi berarti malam boleh? Ya malam boleh. Tapi kalau misalkan di luar jam itu mereka nggak boleh. Nanti kalau misalkan ketahuan mereka didenda kayak gitu. Itu faktornya kenapa tuh memang ditentukan jam-jam? Ya karena itu kan udah dasarnya kan udah ada perda kalian pernah turun dari kota Puntianak. Soalnya itu juga mengganggu aktivitas masyarakat ya kan. Karena kan rata-rata kalau misalkan sampah pasti mereka ada aroma yang kurang enak dan segala macam kayak gitu sih Kak. Nah menurut Arda bagaimana nih dukungan pemerintah untuk kebersihan lingkungan di kota Puntianak sendiri Arda? Kalau menurut aku dari dinas lingkungan. Upaya ya, upaya pemerintah untuk mendukung lah seperti itu. Kalau upaya itu kan aku udah kayak deket juga sama dinas lingkungan hidup. Sering kerjasama juga itu kayak banyak banget aksi-aksi yang mereka lakuin Kak. Nah contoh kayak apa ya saat Adiwiyata terus kayak menuju Adipura. Nah itu juga udah kita siapin kayak gitu Kak. Bahkan untuk Adipura kan 2025 nih nanti. Nah itu kita dari tahun-tahun sebelumnya tuh udah persiapan nih. Kayak kita harus gencar untuk menyadarkan masyarakat tentang sampah-sampah dari hal-hal yang sederhana. Terus dari sekolah, dari tempat instansi pemerintah. Nah itu kita udah banyak lakuin gitu Kak. Itu untuk apa ya? Dukungan pemerintah lah kayak gitu. Soalnya itu juga pemerintah juga mendukung kegiatan-kegiatan buat anak-anak muda. Contohnya kayak Duta Lingkungan Hidup ini kayak gitu. Nah kayak gitu sih Kak. Nah kebetulan juga Duta Lingkungan Hidup ini kan udah berjalan dari lama banget sampai yang terakhir ini tahun 2020. Kalau nggak salah gitu Kak. Oh jadi itu Duta Lingkungan Hidup ini sampai pada tahun 2020? Ya terintinya 2020 kalau nggak salah. Karena apa ya? Sekali menjabat selamanya menginspirasi. Jadi kayak kegiatan-kegiatan itu kita lakuin bukan untuk setiap tahun Duta Lingkungan itu nggak. Jadi itu kayak kita udah kerjasama untuk beberapa tahun ke depan nanti nextnya baru kita ngadain lagi kayak gitu. Dan itu pun juga efeknya berhasil Kak. Ya kita lihat sendiri dari angkatan-angkatan sebelumnya itu juga mereka masih aktif. Walaupun mereka ada yang bekerja, ada yang jadi dosen, ada yang jadi guru bahkan. Iya mereka masih aktif untuk aktivitas lingkungan. Nah kayak gitu kalau misalnya ada yang mereka dibutuhkan ya mereka siap turun gitu Kak. Oh berarti dari pemerintah sendiri untuk mendukung kegiatan-kegiatan DLH ini memang udah sangat baik sekali ya. Iya baik sekali sih Kak kayak gitu. Dan itu juga sedikit banyak pasti ada efeknya lah kayak gitu. Efek ke masyarakat. Masyarakat. Masyarakat kayak gitu. Iya. Nah menurut Arda nih ini pertanyaan dari kakak ini menurut Arda nih. Arda kan masih dikategorikan kaum Z nggak sih? Iya masih dikategori kaum Z. Masih dikategorikan kaum Z. Nah pemuda lah ya. Iya pemuda lah ya. Nah menurut Arda ada nggak sih pemuda ya kita sebut aja kaum Z ya. Pemuda yang peduli dengan lingkungan hidup gitu. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Iya untuk sekarang pasti ada. Cuman contohnya kayak Pandarawa. Kakak tau Pandarawa nggak? Nggak tau tuh. Nah Pandarawa itu adalah aktivitas lingkungan yang viral di TikTok kemarin. Oh iya. Nah yang sering bersihin sampah. Iya iya yang sekelompok anak muda. Pemuda. Yang membersihin pantai kalau nggak salah. Pantai. Pokoknya banyak sampah ya itu mereka bersihkan. Dan sampai saat itu mereka. Ya banyak gitu. Kegitan mereka mereka sudah pernah lakuin gitu. Tapi sayangnya kalau misalnya di Puntianaki sendiri itu masih. Pemuda masih kurang peduli gitu Kak. Dan kami juga masih mencari. Maksudnya kayak teman-teman yang dari pemuda-puda. Ayo kita kayak. Contoh ya. Kita ya contoh yang baik-baik aja. Kayak Pandarawa dan segala macam. Jadi kalau misalnya ada sampah ataupun ada tempat-tempat wisata yang kayak banyak ya sampah ya. Kita harus bersihkan kayak gitu sih Kak. Kayak gitu. Nah bagaimana sih cara atau bagaimana sih kita sebagai anak muda nih untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup. Apalagi kan kita tahu ada longsor dan banjir itu di landak ya. Nah menurut Arda sebagai anak muda nih bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi atau mencegah hal tersebut bisa terjadi. Kalau dari diri Arda pribadi ya kembali lagi pasti dari kesadaran kita juga nih. Ya. Jadi kalau misalkan kita nggak peduli dari sendiri sendiri ya bakalan susah buat ngeefek ke masyarakat lain. Bahkan ke teman juga kayak gitu. Terus kalau misalnya kita udah sadar diri nih misalnya kita kayak ngurangi sampah plastik. Bawa tumbler, bawa segala macam. Nah itu kan baru kita edukasi ke teman-teman deket dulu nih. Ayo bawa tumbler yuk. Ini kayaknya buat ngurangi sampah ataupun segala macam. Nah kayak menyadarkan teman-teman deket dulu nih. Baru kayak masyarakat dan segala macam. Ada nggak efeknya dan segala macam gitu sih Kak. Terus kalau misalkan yang lain mungkin untuk dari pemuda sendiri ya pasti kita sering campaign. Kan sekarang kan anak-anak sosial media ya. Dari Instagram, TikTok dan segala macam itu mereka tinggal ya upload aja tentang lingkungan. Atau kayak mereka tentang buat inspirasi tentang lingkungan gitu. Nah Arda, mau tanya nih bagaimana sih pendapat Arda tentang banjir dan longsor ya. Yang kemarin terjadi di Landak itu bagaimana sih pendapat Arda? Disayangkan kah? Kenapakah itu bisa seperti itu? Menurut Arda bagaimana itu? Kalau menurut Arda ya pertama ya Arda juga rasa simpati ya. Karena kan banyak korban jiwa gitu ya. Maksud kayak beribu-ribu orang tuh ngungsi kan gitu. Nah kemudian sangat disayangkan juga maksudnya ya masyarakat sekitar juga masih kurang atas kayak peduli lingkungan gitu. Kayak efeknya itu ya ke mereka juga kayak gitu kan. Selain faktor alam ya kayak sering hujan terus kayak banjir pasang air sungai dan segala macam. Nah itu juga salah satu faktor selain alam ya kita juga harus sadar diri dari manusianya juga kayak gitu ya. Panik-panik kita supaya kayak nggak nebang pohon sembarangan. Kan kadang kan kalau misalkan musim-musim kayak nanam padi dan segala macam mereka kayak tebang bakar sembarang gitu kan Kak. Iya tebang bakar benar-benar. Dan ini masih masih terjadi sampai sekarang gitu ya. Masih kayak gitu ya mungkin dari masyarakat sekitar dari pemerintah kabupaten Ataupun dari ya ketua RT ataupun dari kecil lah dulu kayak ketua RT ataupun RW mereka ya mengedukasi gitu tentang lingkungan bahaya lingkungan segala macam. Kayak gitu sih Kak. Yang jelas ya dari efek banjir ataupun bencana itu kita juga dari pasti dari pemerintah pasti ada ngasih bantuan gitu. Nah bantuannya berupa kayak sembako dan segala macam. Nah tapi dari Arda sendiri ya berharap semoga kejadian itu nggak terlulang kembali. Dan kita masyarakat Kalimantan Barat khususnya kayak pemuda-pemuda yang dari daerah itu kita Ayo kita membangun sama-sama nih daerah kita supaya kayak nggak ada terjadi lagi bencana alam. Ataupun kita harus bangun ya tempat daerah kita supaya menjadi kayak destinasi wisata ataupun yang lain gitu. Jadi orang-orang tahu nih mungkin daerah tersebut kayak rawan ataupun kayak nggak dikenal orang. Tapi adanya dari pemuda tersempat ataupun tersebut yang mereka bisa mengenal lebih jauh tentang lokasinya kayak gitu sih Kak. Jadi banyak faktor sendiri yang bisa terjadi lah misalnya kayak terjadi bencana dan yang lain kayak gitu. Oke. Nah berarti itu memang harus ditindak atau ditegaskan oleh pemerintah-pemerintah daerah tempat itu ya. Benar selain pemerintah kita juga harus sadar diri tadi. Iya betul harus sadar diri ya. Sadar diri jangan membuang sampah sembarangan. Kalau bisa itu harus bawa tumbler aja gitu. Itu contoh hal-hal yang kecil ya. Iya hal kecil. Ya karena sesuatu harus dimulai dari hal kecil dulu ya. Benar kayak gitu. Karena mereka juga nggak sadar kan kalau misalkan dirumah misalkan iya. Mereka kayak hidupin saklar lampu nih. Nah kan kadang nggak ada orang atau apa. Iya dibiarkan gitu. Iya dibiarkan itu juga salah satu ngaruh gitu. Itu ngaruh? Iya ngaruh banget Kak kayak gitu. Nah pokoknya hal-hal yang kecil itu tuh kayak walaupun kita nggak sadar tuh kayak efeknya luar biasa gitu. Apalagi tentang sampah gitu. Ada lebih bagusnya kita buat dari sampah-sampah organik atau yang lain. Nah itu kita olah jadi kompos atau apa. Kalau organik itu diolah lagi jadi kompuk ya. Iya diolah lagi jadi kompuk ya. Ya kalau misalnya yang plastik-plastik kita. Bisa Kak itu kalau misalnya plastik itu kita bisa cacah kecil-kecil kita masukkan ke sampah botol plastik. Jadi kita buat apa ya kursi ataupun buat suatu karya itu tuh bisa kayak gitu. Oh jadi kerajinan tangan. Kerajinan tangan kayak gitu. Ataupun di daur ulang kayak gitu. Mereka mau buat tas dan segala macam. Kan biasa kalau misalkan di suatu wilayah. Kalau misalkan di Pontianak itu sendiri ada namanya kayak bank sampah Kak. Itu apa di bank sampah? Nah bank sampah tuh tempat penampungan sampah sementara yang diolah di kreasikan lagi di daur ulang. Oh baru tahu ada di Pontianak? Ada dan itu setiap kecamatan tuh ada Kak. Dan juga ada apa ya sekolah-sekolah ataupun instansi udah kerjasama. Jadi misalkan kayak gini seminggu nih tempat-tempat mana yang udah diangkut. Yang udah ready baru kita bawa ke tembang sampah. Itu setiap daerah? Setiap kecamatan di Pontianak ya Kak. Oh yang di Pontianak aja. Setiap kecamatan yang ada di Pontianak. Nah kemudian sampai itu mereka jual. Jadi ya kita jual sampah. Hasilkan duit kayak gitu. Banyak kok tempat-tempat yang di kecamatan di Pontianak itu mereka udah banyak ada bank sampah. Jualnya di mana tuh? Iya jualnya di bank sampah. Jadi kita bawa sampah nih. Kita juga bisa ya maksudnya kayak kita bawa sampah dari rumah. Terus kita jual itu juga bisa. Bank sampahnya ini ditempatkan di suatu tempat atau di kecamatan? Di perkecamatan. Oh perkecamatan itu memang ada bank sampahnya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh nih misalnya kita kecamatan di Pontianak kota. Tapi kita pengen ya di Pontianak kota itu aja. Kita nggak usah ke wilayah lain kayak gitu. Itu udah banyak Kak. Nah itu juga salah satu inovasi dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Wow. Kayak gitu. Nah jadi sampah-sampahnya itu sebelum ke TPA ataupun ke TPS kita olah dulu. Ya. Jadi sisanya baru kita buang ke TPA kayak gitu Kak di Batu Layang. Nah Arda kalau kita melihat nih ya kelestarian atau alamnya kita di Kalimantan Barat ini kan ya menurut Arda sendiri nih bagaimana nih alamnya Kalimantan Barat ini untuk sekarang? Kalau untuk pribadi alam Kalimantan Barat ini kayak sangat pelimpah ya Kak. Iya. Karena kan Arda juga dari Kabupaten Bonkayang ya Papa dari Bonkayang itu kayak Arda setiap pulang kampung pasti ngelewati kayak apa ya hutan. Iya. Air dan segala macam tuh kayak waktu saat pulang kampung pasti ada yang berubah. Iya. Gitu. Pasti ada yang berubah ya. Dari warna air misalkan warna airnya dari jernih ke coklat. Iya. Nah terus dari tanah mungkin dulu kan Arda tinggalnya di kampung tuh Kak di atas pegunungan. Mungkin setiap Arda pulang kampung tuh kayak tanahnya tuh kayak curam gitu loh. Nah terus kayak walaupun sangat pelimpah tuh kayak kalau misalkan kita nggak sadar sendiri ya pasti ngeefeknya ke mereka juga kayak gitu. Betul betul betul. Nah terus kalau misalkan yang lain karena khususnya di Pontianak ya Kak. Pontianak kan pasti dikenal dengan seribu sungai. Betul. Nah itu kan pasti ikon Pontianak kan sungai ya. Iya ikon Pontianak pasti sungai ya. Dan kebetulan juga isu yang Arda angkat waktu ke Balikpapan kemarin itu adalah sungai Kapuas. Oh. Nah itu sampai ke nasional itu isu yang Arda angkat sungai Kapuas. Kenapa? Karena banyak ikan-ikan lokal tuh yang saat itu terangnya punah. Karena ya itu tadi sampah plastik mereka buang di sungai. Oh berarti faktor untuk punahnya ikan-ikan itu memang faktor sampah juga? Iya. Bahkan ikan-ikan yang udah mereka teliti tuh bahkan ada tercemar mikroplastik. Mikroplastik itu adalah zat-zat mikro yang kecil tapi dari plastik. Nah itu tuh dari ikan udah makan itu Kak. Jadi kalau misalkan kita makan ikan sungai ya sedikit banyak pasti tercemar dari mikroplastik itu udah teruji kayak gitu. Oh jadi bisa juga ya untuk itu mempengaruhi kesehatan ikan ya. Bahkan kita konsumsi ikan sehari-hari juga ya pasti peluang besar buat ya terancam ya dari mikroplastik itu sendiri yang kita makan kayak gitu sekaliannya itu Sika. Berarti menurut Arda kelestarian alam yang ada di Kalimantan Barat ini memang harus diperbaiki lagi ya. Ya perbaiki lagi terus kita sama-sama buat ya ayo kita bangun daerah kita apa salahnya gitu kan. Apalagi kan kalau misalkan sekarang kan ibu kota negara kan dekat dengan Kalimantan Barat juga pasti banyak tempat-tempat wisata yang baru nantinya kayak gitu Kak. Oke. Nah satu lagi nih pertanyaan bagaimana nih pendapat Arda tentang dampak lingkungan yang disimbulkan oleh ya mungkin perkebunan seperti itu udah. Bagaimana sih Arda? Pasti pro kontra ya Kak ya. Iya lah singkatnya aja nih singkatnya aja. Dampaknya pasti kalau misalkan dari sekarang kita nggak terlalu ngefek nih ya pasti dampaknya akan berlanjut pada anak cucu kita nanti 5 sampai 10 tahun depan tuh bakalan dampak gitu. Bahkan kalau misalkan ya ditanam apa ya pohon-pohon yang setidak mestinya itu ya pasti kayak ya kita kembali lagi kayak banjir, tanah longsor pasti akan berdampak ke lingkungan sekitar gitu. Kalau misalkan apa ya kalau misalkan kita nggak sadar dari sekarang itu bakal ngaruhnya ke 5 ataupun 10 tahun ke depan buat ya generasi kita juga sih Kak. Oke. Nah kalau untuk saran dan harapan Arda nih untuk generasi muda? Saran dan harapan mungkin ya dari generasi pemuda dari Arda pribadi mungkin anak-anak daerah pemuda bukan hanya Pontianak ya maksudnya anak-anak daerah Kalimantan Barat ya ayo kita mulai dari sekarang ya berbenah diri ataupun kayak mulai aware dari kita sendiri buat sadar akan lingkungan ya Kak ya. Maksudnya dalam artian ya kita harus sadar diri akan lingkungan kalau misalkan enggak dari kita sendiri ya dari siapa lagi. Siapa lagi ya. Bahkan kalau misalkan kita nggak sadar diri bahkan ya efeknya bakalan panjang gitu dan kita juga harus aware tentang lingkungan itu. Jadi kalau misalkan kita udah sadar diri buat luar tentang lingkungan ya kita bakal ngedukasi ke teman atau masyarakat atau dalam keluarga kayak gitu baru ngefeknya bakalan luas gitu Kak. Karena itu aku udah ngejalankan dari lama dari 2017 aku kayak ngedukasi dari teman-teman deket aku dulu bahkan dari keluarga aku dulu dari rumah mungkin aku kayak ngedukasi dari ibu dari ayah tentang kayak sampah kompos segala macam. Mereka dulu kan kayak awalnya nggak sadar nih tentang sampah-sampah gitu mungkin ya tidak mengerti. Nah mungkin ya setelah dari itu ya mereka mulai aware dan mereka udah ngelakuin dari dulu sampai sekarang gitu Kak dan Alhamdulillah mereka udah peduli sedikit banyak tentang lingkungan kayak gitu. Baiklah pemirsa di rumah kita sebagai anak muda kaum Z maupun orang tua baiknya kita menjaga lingkungan kita dari sampah dan itu adalah kesadaran kita dulu dan juga kita harus menjaga kelestarian alam kita supaya tidak terjadi terjadi bencana-bencana yang akan datang dan berlanjut. Baiklah pemirsa saya Fera Seridova pamit undur diri. Terima kasih sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih